Metasims Rockpool, nah ini yang akan kita bahas di video kali ini ya Namun seperti biasa pembukaan dulu, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini Di video kali ini gue akan bahas tentang Metasims yang kemarin Rockpool nih ya Jadi kemarin ada proyek namanya Metasims dan juga waktu itu banyak banget ya teman-teman di grup Telegram Yang minta bahas proyek Metasims ini dan juga bahkan udah ada yang waktu itu nawarin, ajakin beli ketika mereka akan private sale atau public sale di pink sale waktu itu ya Namun waktu itu gue memang agak kurang tertarik dengan proyek Metasims ini, kenapa? Karena gue melihat ada sesuatu yang aneh atau janggal gitu, tapi seperti biasa ya Kalau kita ngasih tau kan ya kita tau lah ya, pasti ada nailnya atau dibilang mau hancurin proyek atau nge-food ya kayak itu kan Nah makanya yaudah, sudah terjadi ya terjadilah, ibaratnya gitu Nah disini di video kali ini gue akan jelasin kenapa Metasims itu bisa Rockpool, apa yang terjadi dengan Metasims Dan apa yang bisa kita ambil nilai pelajarannya atau apa yang bisa kita pelajari dari proyek Metasims ini gitu loh Jadi kita langsung mulai aja pembahasannya, tapi baik lagi disini gue hanya akan ibarat kayak edukasi aja ya Kita edukasi, kita belajar bareng-bareng Gue juga bisa salah ya, gue juga belum tentu benar, gue juga masih belajar Jadi apa yang gue katakan juga belum pasti 100% benar gitu loh Jadi teman-teman pastikan gali informasi lebih dalam lagi Belajari lebih dalam lagi, dan tentu saja belajar dari para ekspertnya di luar sana Ya, di tempat lain gitu loh Ya, jadi baru teman-teman bisa menjadi seorang investor yang bijak Oke ya, nah kali ini kita akan lihat dulu Metasims ini dipukuin di harganya Jadi kemarin ini ketika Metasims ini nge-pump ya Dia kan awal listing tuh di 0,006 ya Habis itu dia nge-pump sampai di angka 0,07 gitu loh 0,07 Atau ya waktu itu stabil di 0,05 Habis itu dia nge-pump dikit langsung di-dump habis-habisan Atau di, bisa dibilang ya dijual lah token si developernya Total supply di angka 100 juta Ya, market cap turun langsung ke 60.635 USD Lalu disini ada sisa likuiditas yaitu SIM Sparing BNBLP Ini ada di angka 118 BNB Nah ini likuiditasnya kenapa masih ada sisa 45.000 USD atau 118 BNB Ini itu adalah LP yang di-lock Oke ya, nah nanti gue akan jelaskan soal LP yang di-lock ini Nah kalau teman-teman buka website-nya yaitu metasims.com Ini sudah not found Atau 404 not found Atau website-nya tuh sudah di-take down atau offline Begitu juga dengan twitternya ya Add metasims 007 Ini juga sudah di-hapus accountnya Sudah di-delete Nah disini ada laporan dari interfine network Ya, .medium.com Ya, nanti gue akan taruh linknya di deskripsi video Ini udah gue transit ke Indonesia Biar kita sama-sama bacanya enak ya Jadi nama proyeknya adalah metasims Stickernya SIMS Dibangun di jaringan BSC Ini alamat kontraknya Dan ini wallet address si pemiliknya atau deployernya Situs webnya Telegram dan juga twitter Twitter sudah dihapus Telegram masih ada Kenapa masih ada? Karena telegram ini dijalankan oleh Sesama investor gitu loh Ya, admin Jadi bukan dari timnya yang menjalankan telegramnya Nah disini ada laporan kejadiannya Ya, jadi kami diberitahu bahwa Belakangnya 16 ini Ya, atau kita bisa Cek ya, teman-teman bisa cek Tinggal di-klik nanti kalau Linknya akan gue otak di deskripsi Dari tim proyek metasims Setelah menjual lebih dari 795 BNB token Has transaksi jual dapat diakses di Ini ya, yang belakangnya 45 ya Nah ini gue udah buka nih Nah disini gue udah buka Kita lihat laporan dari TXHAS-nya Ini terjadi di timestamp 21 jam lalu Ya, memang video ini gue buatnya itu Mungkin akan gue upload di tanggal 22 Maybe ya Nah, terus kita lihat disini untuk kontraknya Token transfer Nah ini dari si deployernya Atau jadi ada satu wallet nih Yang memegang 24.158.475 Sims token Ya, jadi si walletnya ini nih Ya, ini agak Memang sedikit kurang hajar Ya, kalau kita bilang Dan ini adalah wallet Kalau teman-teman cek ya Dari sini ya, dari tokennya Ini adalah wallet kosong Atau wallet yang baru dibikin gitu loh Ya, jadi ini adalah wallet yang memang baru banget dibikin Ya, digunakan untuk menjual token SIMS-nya gitu loh Menjadi BNB Nah, kita bisa lihat disini Ya, jadi dari awal Si wallet yang belakangnya 16 ini itu menerima token di 13 hari lalu Ya, menerima 100.000 token awalnya Habis itu menerima 19.900.000 token Habis itu menerima 20.000.000 token Oke, habis itu menerima lagi 4.000.000 sekian sisanya Dan ini ada null address Artinya ini dicetak Masuk ke walletnya yang belakangnya 16 ini Habis itu Ya, dia itu melakukan penjualan di PancakeSwap Jadi semua token Metasims-nya dijual langsung jadi BNB Di PancakeSwap Oke, artinya apa? Artinya disini para investor itu nggak teliti dulu Mereka nggak ngecek Ya, atau teman-teman yang memang sudah terlanjur masuk Metasims Ya, berarti teman-teman nggak mengecek dulu nih Ya, jadi Kadang kalau kita lihat di white paper Kebetulan gue nggak ada white paper Metasims-nya Jadi nggak bisa kasih lihat Terkadang kalau kita lihat di white paper-nya Suatu project Pasti ada namanya tokenomic Ya, di tokenomic ada namanya Fasting dan juga token distribution Nah, kalau kita lihat token distribution-nya Kita lihat tokenomic-nya Ya, itu nggak cukup Teman-teman harus ngecek juga gitu Ngecek juga di token-nya Kira-kira Ada nggak wallet-wallet mencurigakan Yang memegang token-nya itu dalam angka bullet gitu loh Dan dalam jumlah besar Kenapa? Karena bisa jadi Developer mengirimkan sebagian token-nya Seolah-olah token itu dibeli Tapi bukan dibeli Melainkan dikirimkan Contohnya kayak gini ya Dia dikirimkan gitu loh Dia dikirimkan ke wallet kosong ini Dia memang tujuan akhirnya untuk dijadikan sebagai rupul Atau tarik LP Ya, soft tarik LP lah kita bilang ya Karena sistemnya dia ngejual gitu loh Bukan Menarik dari LP-nya langsung Kayak gitu Oke, jadi disini udah kelihatan nih Developer itu mengirimkan banyak token Ke alamat wallet yang belakangnya 16 ini Begitu dia megang Dalam jumlah besar yaitu 24 juta Kalian bayangkan Ya Kalian bayangkan Ini udah keanehan gitu loh Dia total supply 100 juta Tapi dia ada satu wallet megang 24 juta Berarti udah berapa persennya? 20 persen lebih kan? 24 persen gitu Ada satu wallet megang 24 persen Kalian bayangkan Ya Dan itu udah terlihat keanehannya Dari 13 hari lalu Ya gitu Dan Yang gak ada yang nyadar Gitu loh Gak ada yang nyadar sama sekali Bahkan dari 4 hari lalu Karena dia nambah lagi 20 juta Ya gitu Oke Ya, jadi itu kurang lebih seperti itu Cara dia melakukan rupul Nah, akun Twitter resmi telah dihapus Namun website dan akun Telegram aktif per 19 Maret 2022 Pemohon KYC pertama mengaku berada di tim inti Pemohon KYC lainnya mengaku berada di tim pemasaran Akun Telegram pemohon KYC kemudian dihapus Kami mencoba menghubungi kedua anggota tim KYC di melalui email at metasimsofficial at gmail.com Dan marketing at metasims.com Kami tidak segera menerima tanggapan apapun Ya Nah, artinya apa? Artinya ini melakukan Melakukan KYC Tapi KYC-nya ini public KYC yang tidak Diaudit gitu loh Ya, jadi ibaratnya kayak gini Misalnya gue bikin sebuah token Ya, anggap UNEPTO token Terus gue pasang muka gue nih di website gue nih Ya kan Itu kan artinya gue melakukan KYC Atau video atau apapun itu Melakukan KYC secara public Tapi tidak diaudit Tidak dicek keasliannya gitu loh Ya Oleh suatu lembaga khusus Yang memang dikhususkan untuk melakukan audit tersebut Kayak gitu Ya, ingat ya Nah, akhirnya apa? Pemohon KYC tim pengembang atau pemasaran berbasis di Rumania Kami menghubungi Departemen Investigasi Kriminal Rumania Pada 19 Maret terkait insiden tersebut Kami telah mengirim email dengan informasi individu ke polisi Rumania Di judisiar at politiaromana.ro Ya, alamat pemilik, alamat penjual Dan kontrak dilaporkan secara skam ke BSC Scan Uang telah ditransfer ke beberapa dompet melalui tornado proxy Karena tidak pasti apakah uang itu dikenakan pajak di Rumania Kami juga akan membuat laporan kepada otoritas pajak setempat Transfer data ke investor belum terjadi Kami tidak mengungkapkan identitas lengkap Karena pedoman GDPR UA Identitas lengkap dibagikan kepada penegak hukum Setelah pemberitaan asli Artinya apa? Artinya para komunitas atau holdernya si SIMS ini Itu lagi ngelapor polisi Atau ya kita bilang interpolnya si negara Rumania Tempat developer itu tinggal gitu loh Pertanyaannya adalah Seberapa besar kemungkinan mereka bisa ditangkap Logikanya gini Lu udah narik Atau lu udah cuan banyak Atau nipu orang Lu bisa kabur ke negara lain Bener gak? Ya, kalau mereka sudah kabur ke negara lain Apa yang bisa dilakukan oleh polisi Rumania? Ya, kayak gitu Jadi mereka bisa kabur-kabur tuh pindah-pindah Jadi susah dilacak Jadi otomatis Penangkapannya pasti akan sangat sulit sekali Walaupun dilaporkan ke polisi Walaupun mereka tertangkap Duit pun belum tentu balik Itu yang bisa gue sampaikan Dari hasil Pengembangannya kayak gini ya Jadi hasil reportnya kayak gitu Oke Nah sekarang kita hitung Tadi dibilang rugpulnya di angka 795 BNB Ya, jadi mereka jual token 24 juta token Dapat 795 BNB 795 BNB dijual Jadi stable Ya, melalui Tornado proxy Nah, anggap 1 BNB di harga 390 USD Ya, saat market bearish lah Kita buletin aja Biar gampang hitung ya Nah, 795 BNB Dikali 390 USD Itu mencapai 310.050 USD Atau 4.446.737.000 7.100 rupiah Ya, luar biasa sekali 4 miliar Tinggal bagi-bagainya ke timnya Ada timnya 4 orang Berarti 1 orang 1 miliar rupiah Buat kabur-kabur pindah ke berbagai negara Beli rumah atau tinggal Sangat bisa sekali Tinggal bikin proyek baru lagi Nipu lagi Ya, logiknya seperti itu Nah, yang menarik adalah Disini gue gak akan sebut namanya Gue gak akan sebut namanya Ya, tapi mungkin teman-teman tahu Tapi disini gue gak ada maksud Menjatuhkan sama sekali Tapi gue akan membahas Berdasarkan data Atau Ya, teman-teman bakal tahu sendiri lah Ya Jadi ada satu influencer Ya Dia membuka biaya marketing Untuk posting Harga terendahnya adalah 20 BNB Ya, 20 BNB untuk 5 kali posting Kalau gak salah 20 BNB dikali 390 USD Itu dapat 7.800 USD Atau Kalau dirupiah kan 111.867.600 Ya, luar biasa sekali Cuma ibarat kayak Terima marketing Terima posting Dapat 20 BNB Ya, berarti Yang ropol Tinggal dikurang 20 BNB aja Masih ada 4 miliaran lah Berarti kan 4 miliar 300 juta kan Ya, masih banyak duitnya Nah Yang disesalkan adalah Pihak Influencer ini Itu Nge-promoin Nggak Ngasih tag Atau Ngasih info bahwa Ini adalah Sponsor Atau Endorse Atau Ya, paid promotion Kayak gitu Dan seakan-akan Si influencer ini tuh Ikut juga investasi Di proyek tersebut Kayak gitu Makanya kenapa Gua pribadi pun Ya, dari dulu Selalu bilang Kalau itu adalah Endorse Ya, gua kan bilang itu Endorse Bahkan ke teman-teman Di komunitas gua Di Telegram Di Discord Kayak gitu Ya, itu penting banget Kenapa minimal Kita tahu bahwa Ya, ini adalah Endorse gitu Kalau udah apa-apa Kita udah tahu resikonya Bukan sekedar Ajakan membeli Seakan-akan Kita menganggap itu Proyek bagus Tanpa kita menerima Endorse Ya, itu ya Maksud dari Mindset Apa Yang menyebabkan Ya, kemarahan Di masyarakat Seperti itu Tapi ya, disini Gua bicara By fact data ya Teman-teman bisa cek sendiri Ada pihak lain Yang udah Ngasih datanya Di Twitter Ya, udah ngasih Lihat seperti apa Jadi teman-teman Tinggal cek aja Kebenarannya gimana Oke Gua pun juga Masih menghormati Influencer tersebut lah Seperti itu Nah, next Disini ada Twitter Dari Metasims Underskot 007 Metasims Sim is a big scam All scammers And evidence are here Ya, yang big tool Tadi yang kita cek Habis itu Please leave Your comment With any other evidence Jadi ini kayak Playing victim dia Ya Dia ini Seakan-akan Jadi si Adminnya ini Admin telegram Twitternya ini Itu Menjadikan diri dia Korban Nah, gua gak tau Apakah korban bener Apa korban bohongan Ya, gua gak tau Jadi yang jelas Dia udah infoin bahwa Ini big scam Nah, big toolnya apa? Ini Kita bisa lihat Disini informasinya Kontraknya Scam descriptionnya Dan lain-lain Ya, disini ada Metasims The next 100x First used to earn On BSC Space Trade play personalized earn Kita bisa lihat disini Meet the team Metasims trailer Maret tanggal 15 itu White list pre-sale on pink sale 16 itu launching di Pancake Swap Ini jadi masih baru banget Tanggal 16 launching Di Pancake Swap Metasims Revolutionary Metaverse Scam Ya Jadi kayak gitu Nah, ini ada Si Orang-orangnya ya Orang-orang yang Melakukan scam Ini ada foto-foto screenshot Orang-orangnya Ya Yang Doxed Nah, ini jadi lucu Waktu itu banyak investor Yang percaya Dengan proyek ini Karena timnya ini Nge-videoin diri mereka Atau Doxed lah Ya Jadi ternyata KYC Atau Doxed Sekalipun Developer masih bisa kabur Mereka punya nyali Mereka nggak takut Ditangkap polisi Kalau mereka punya back tweet Bisa pindah-pindah terus Bikin KTP palsu Paspor palsu Atau operasi muka Sekalipun ya Kita nggak tahu Tinggal pindah-pindah terus aja Itu yang terjadi Ya Seperti itu Jadi yang mau timnya Jadi sekarang teman-teman Kalau lihat suatu proyek Ada Wah, tapi kan timnya Udah KYC Timnya udah Doxed Ya Itu nggak bisa menjadi Jaminan gitu Bahwa timnya Nggak bisa kabur Bahwa udah banyak banget Kasus terjadi Timnya KYC Doxed Tetap aja bisa scam Tetap aja bisa ruput Ya Seperti itu Jadi kita udah lihat Banyak banget Evidennya Atau bukti-buktinya Nanti semua linknya Akan gue taruh di deskripsi video Nah, disini Sekarang akhirnya Mereka pun jadi Buronan ya Jadi mereka mukanya itu Disuruh ingat-ingat sama orang Buat jadi buronan Tapi tetap aja Kita tahu sendiri bahwa Crypto itu belum ada regulasinya Belum ada hukumnya Jadi mereka mau dijerat pun Juga bingung Mau pakai pasal apa Ya Nah, disini di Youtube Gue udah cari Metasims gameplay Disini kayak ada beberapa Youtube Yang bahas Metasims Cuma satu sih sebenarnya sih ya Bahkan nggak ada Youtuber lain Yang bahas tentang Metasims gitu Nah, disini aja udah ada kenehan Yaitu adalah Metasims ini Melakukan Launching Pre-sale Atau Private-sale Di Pinksell Nah, dari dulu Ya, dari dulu Tiap orang yang nanya gue Tentang Pinksell Gue selalu bilang Mendingan jangan Jangan masuk Pinksell Pinksell itu Ya Adalah sebuah tempat Ya Tempat launchpad Yang semua orang itu Bisa bikin Semua orang itu Bisa buat gitu loh Ya Tanpa terkecuali Kenapa bisa buat Karena ya murah Lo modal buat di Pinksell Itu murah banget Kenapa murah Coba nih Kita cek ya Ini informasi buat temen-temen nih Disini kita ada namanya Eee Nih Create launchpad Eh, pertama create token dulu Kita harus bikin token dulu dong Bener nggak Nah, disini Pinksell Kita bisa bikin token Tanpa perlu coding Tanpa perlu Harus bisa solidity Dan lain-lain Ya Dan biayanya ini murah banget Kayak gitu Ya Biayanya cuma 0,1 BNB Kalian sudah bisa bikin token Di Pinksell Habis itu apa? Habis itu kita bisa bikin Launchpad Ya Kita bikin launchpad Di Pinksell Jadi buat masuk Launchpad Pinksell Itu nggak ada namanya screening Nggak ada namanya screening Dari pihak Launchpad-nya Dari pihak Pinksell-nya Jadi semua orang itu Bisa masukin token-nya Ke Pinksell Launchpad Modalnya berapa? Murah banget Cuma butuh 1 BNB Create pool fee 1 BNB Kelihatan jelas ya Jadi kalian hanya modal 1 BNB Tambah 0,1 Udah bisa bikin token Sama masuk launchpad Ya Kayak gitu Oke Tinggal create launchpad Create fair launch Fair launch juga 1 BNB fee-nya Jadi semua token-token Yang ada di launchpad Ya Di launchpad Pinksell Itu sangat mudah sekali dibuat Sangat mudah sekali masuk launchpad Modalnya sangat kecil sekali Berbeda dengan token-token Yang masuk ke launchpad-launchpad besar Seperti CD5 fund Ya Dowmaker Paragen Ya Dan lain-lain Itu ada effort di sana Ada biaya yang harus dibayarkan Ada perjanjian tertulis yang jelas Antara Pemilik project Dengan Pemilik launchpad Ada QYC Ada screening Ya Pihak launchpad akan mengecek Background Dari setiap orang-orang Atau developernya Kayak gitu Masa lalunya apa Mereka pernah ngapain Pernah melakukan kejahatan atau enggak Itu semua ada datanya Dicek oleh pihak screener Atau pihak launchpadnya Ya Jadi disini kita bisa belajar bahwa Kurang-kurangilah Mengikuti projek-projek Yang launchpadnya itu Dipingsel Kecuali Kecuali Ya Kecuali teman-teman Benar-benar kenal banget Dengan Developernya Dengan timnya Teman-teman percaya banget Dengan timnya Developernya Teman-teman kenal Yakin Baru silahkan ikut Tapi kalau teman-teman Enggak kenal Enggak tahu siapa dia Mendingan hindari Ikut launchpad yang memang resmi Yang memang udah terkenal Udah jelas gitu Seperti CD5-1 Dowmaker Paragene Banyak Avalaunch Dan lain-lain Itu banyak banget Yang terkenal Top tier launchpad lah Ya Jadi saran gue adalah Hindari launchpad di Pingsel Atau pembelian token Di Pingsel Kalau teman-teman Enggak pengen kejadian Yang terulang Kayak gitu Ya Teman-teman bisa cek sendiri Banyak banget token-token Yang enggak jelas Dibuat disini Ya Modalnya Murah banget Bikin web juga murah Kayak gitu Oke Next Gameplaynya Ya Teman-teman bisa lihat ya Disini gameplaynya If you miss axis Don't miss out meta sims The best metaverse project this year Disini aja udah gak jelas gitu loh Kenapa gak jelas Dia bilang The best metaverse Ya The best metaverse Kita lihat gameplaynya seperti apa Teman-teman bisa lihat karakternya ya Nah Teman-teman cek aja dari gameplaynya Ya udah kelihatan ya Mana gameplay yang berkualitas Mana yang Dibuat dengan modal Kecil Atau murah Gitu loh Bisa lihat ya Awannya Gak ada Atasnya gak ada apa-apa Ya Kosong Terus bentuk gedungnya Teman-teman bisa lihat ya Terlalu Kasar Gak rapih Karakternya juga Gak rapih Ya Mungkin kalau teman-teman Seorang gamer Yang udah terbiasa main Game triple A Atau tahu Kualitas dari suatu game Atau suatu metaverse Teman-teman gak akan ketipu Dengan meta sims Tapi kalau teman-teman Yang gak ngerti Apa itu Metaverse Gak paham apa itu game Gak paham apa itu quality game Maka teman-teman mudah sekali tertipu Ya Jadi saran gue Kalau teman-teman memang pengen masuk ke project game Pengen masuk ke project metaverse Teman-teman harus tahu dulu Apa itu metaverse Apa itu game Yang zaman sekarang gitu loh Ya Jadi dari segi kualitas Produknya itu juga udah Meragukan Kayak gitu Ya Dari segi kualitasnya pun juga udah bukan Suatu produk yang bagus gitu Teman-teman bisa coba Bawa video ini Ya Cari game developer Tanyakan Untuk bikin game kayak gini Modalnya berapa sih Nah Dari situ teman-teman bakal tahu Ya Bakal tahu Karena bikin game yang bener-bener game Itu butuh Milyaran rupiah Lebih gitu loh Bahkan untuk sekelas game MMORPG Seperti kayak Ragnarok Shield Online RF Online Itu minimal 10 sampai 30 miliar rupiah Nah teman-teman coba bawa Video ini Kasih lihat orang-orang yang ngerti Yang memang udah kerja Di dalam dunia game developer Teman-teman tanyakan aja Gitu loh Buat bikin game kayak gini Modal berapa sih Ya Dan teman-teman akan kaget Dengan harganya yang murah Untuk buat game seperti ini Kayak gitu Oke ya Jadi Teman-teman juga harus bisa lihat Dari kualitas gitu loh Jadi banyak banget sekarang Project-project Yang membuat NFT game Membuat project Metaverse Tapi kalau teman-teman Nggak tahu Nggak bisa ngebedain Kualitas Dari NFT game Atau dari Metaverse sekalipun Teman-teman pasti akan terjebak Di hal yang sama lagi nantinya Ya Dari kemarin tuh banyak banget Yang nge-DM Oh ini MetaSims bagus nih Udah punya gamenya Udah dikeluarin gamenya Ada videonya Developernya tuh Sambil main gamenya Ada videonya jelas Doxit segala macem Tapi gue waktu itu juga Memang udah ragu banget Dan waktu itu Sehari sebelum Di Arupul Ya Sehari sebelum Di Arupul Di grup telegram gue Kriptosias Ya Waktu itu kita malem-malem Adain namanya Live video call Waktu itu Ya live video call Terus ada Satu member yang nanya Kok MetaSims gimana Udah naik 6 kali lipat Atau 9 kali lipat Gitu Gue gak lupa Dan waktu itu langsung Gue bilang Gue jelasin Bahwa Ya Ini bukan Game Atau Metaverse Yang Sesuai gitu loh Bukan Jamannya lagi Dan ini gue sangat meragukan Sangat anti gitu Gue bilang I'm not recommended this Gitu loh Gue gak merekomendasikan ini Dan besoknya Langsung terjadi Namanya Rockpool Seperti itu Ya jadi temen-temen Ini pelajaran aja Buat kita semua Buat temen-temen yang sudah masuk Yaudah gak apa-apa Anggap itu duit belajar Ya Dikhlaskan Karena nanti rejeki pasti ada yang ganti Tapi temen-temen Tolong Bener-bener tolong Belajar bener-bener Dalam dunia ini Ya dalam dunia kripto Bener-bener belajar serius Jangan mudah terpengaruh Atau terpercaya oleh Terberdaya lagi malah Dengan Orang-orang lain Atau influencer-influencer lain Ya Mau yang besar ke Mau yang kecil ke Ya Ataupun Gue ngomong suatu proyek bagus Temen-temen jangan langsung percaya Tapi lakukanlah Analisa mandiri Pelajari Proyeknya Pelajari timnya Pelajari KYC-nya Doxit-nya Audit-nya Pelajari Dia listing di mana Ya Pelajari tempatnya Pelajari Wallet address-nya Token address-nya Semua Kita bisa cek Di BAC Scan Siapa holder terbesarnya Ya Yang megang tokennya banyak Itu wallet apa Dapet tokennya dari mana Dia belika Atau dikirim Kalau udah dikirim Berarti udah aneh-aneh Seperti itu Ya Jadi temen-temen wajib Namanya teliti Dan pelajari baik-baik Ya Oke Jadi kalau temen-temen Nonton video ini full Temen-temen pasti udah Dapat beberapa informasi Atau nilai-nilai Gimana caranya kita bisa Terhindar dari Project Scan Walaupun Nggak 100% Pasti terhindar Ya Tapi setidak Kita bisa Meminimalisir resiko Dengan bertambahnya Edukasi atau ilmunya Temen-temen Ya Daripada temen-temen Nggak ngerti apa-apa Membabi buta Dengerin kata orang Oh ini bagus nih Kita masuk nih Masih murah MCAT kecil Bayangkan nanti Kalau MCAT besar Ya Kita masuk Cualanya berkali-kali lipat Dibandingkan temen-temen Udah ngerti Cara analisa Cara ngecek Seperti apa Oke Paling itu aja yang bisa Gue sampaikan tentang meta sims ini Dari analisa gue pribadi Balik lagi Silahkan Tanyakan lagi ke orang lain Ya Belajar lagi lebih dalam Oke Karena ini Hanya adalah Analisa dari gue pribadi Jadi jangan percaya 100% Oke Thank you sudah nonton video ini Kita ketemu lagi di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Bye-bye